Intro Sekelompok orang yang diduga merupakan anggota salah satu laskar di kota Solo melakukan tindakan pengerusakan dan penganiayaan di kampung Mutihan Kelurahan Sondakan Lawean, kota Surakarta Kejadian ini bermula saat sekitar 14 orang datang dengan mengendarai sepeda motor dengan plat nomor yang ditutup dengan lakban serta menggunakan penutup kepala Selain itu mereka juga membawa senjata tajam berupa pedang samurai Dengan berdali amalia, mereka mendatangi tempat warung milik salah seorang warga atas nama Sumadi kemudian mengintimidasi dan mengambil uang milik korban sebesar 400 ribu rupiah Tak hanya sampai di situ, para pelaku juga mendatangi warung lainnya milik Joko Prayitno lalu merusak satu unit TV dan mengambil uang sebesar 183 ribu rupiah Belum puas, para pelaku kemudian mendatangi warung milik Ibu Nining Sulis Tiawati dan merusak serta memocahkan etalase warung dan melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Martianto hingga menderita luka-luka Enam pelaku adalah Agus Jadmiko alias Agus, Hoho Saputro, Aji Setia Amirul, Yunianto, Fajar Nugroho dan Yuma Sreno kini sudah diamankan oleh pihak Polresta Surakarta Sedangkan untuk pelaku lainnya kini masuk ke dalam daftar pencarian orang Sebelumnya, sekelompok orang berjumlah 5 orang yang diduga dari kelompok yang sama juga telah melakukan kekerasan di sebuah pos kamling di wilayah Kelurahan Danukusuman Serengan, Kota Surakarta dengan modus operandi yang sama yaitu pelaku mengancam menggunakan samurai kepada para warga yang ada di pos kamling Di mana ada kelompok masyarakat yang menggunakan tujuh gendaraan berboncengan dengan menggunakan sebu, klub nomor ditutupi melakukan penganiayaan dan mengurusahaan kepada masyarakat di 3 TKP di wilayah Sondakan Hasil investigasi Sientifik Kefungsi yang kita punya itu berhasil kita ungkap Jadi dari 14 tersangka bisa kita ungkap 6 pelaku sudah kita amankan Di mana 6 pelaku itu Semuanya adalah di wilayah Solo Dari pengembangan yang kita lakukan Dari 6 pelaku Menggunakan Satu sarana kendaraan Yang kedua dia menggunakan alat yaitu samurai Kemudian beberapa Alat bukti lain bisa kita amankan Tersangka diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara Selain itu Kapolda Jawa Tengah Juga sudah memperingatkan kepada para pelaku yang masih berkeliaran Agar secepatnya menyerahkan diri Agus Saibumi Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya